Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan ogenki desuka? Nihongo gambaro desu Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Minna no Nihongo Dimana pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bab 21 Ya, ikimashou Rumus yang pertama di bab 21 ini adalah To'omoimasu Dimana fungsi dari rumus ini yang pertama adalah Menyatakan dugaan Yang kedua menyatakan pendapat Dan ada satu lagi yang berhubungan dengan bab 31 Dimana akan dibahas di bab 31 Yaitu menyatakan niat Ya, disini plus to'omoimasu Rumusnya adalah Kata kerja Futsuke plus to'omoimasu Kata sifat I plus to'omoimasu Lalu kata sifat Dan kana Dan kata benda Menggunakan Da'to'omoimasu Kita lihat contoh kalimat yang pertama Yaitu Menurut saya Besok akan hujan Astawa Amehga Furu To'omoimasu Disini bisa dilihat Besok akan hujan Astawa Amehga Furu Karena ini merupakan dugaan Maka tambahkan Di mana kata kerjanya Harus menggunakan Futsuke Astawa Amehga Furu To'omoimasu Astawa Amehga Furu To'omoimasu Lalu yang kedua Menurut saya Teresa sudah tidur Maka Kalimatnya adalah Teresa Teresacangwa Mo'netato'omoimasu Kenapa disini Menggunakan Neta Karena disini Sudah tidur Sudah tidur Itu bentuk Masnya adalah Nemasta Maka bentuk Biasanya adalah Neta Teresacangwa Mo'netato'omoimasu Lalu Contoh kalimat berikutnya Adalah Konoramenwa Oishito'omoimasu Artinya adalah Menurut saya Ramen ini Enak Karena kata sifat I Disini Menggunakan To'omoimasu Berbeda dengan Kata sifat Na dan kata benda Dia menggunakan Dato'omoimasu Sebenarnya Penggunaan Dato'omoimasu Dengan To'omoimasu Itu tidak ada bedanya Dalam penggunaan Kehidupan sehari-hari Bentuk kata sifat Na dan kata benda Tidak menggunakan Dato'omoimasu pun Banyak orang Jepang Yang menggunakan Seperti itu Contohnya Berikutnya adalah Menurut saya Jakarta indah Atau bersih Jakarta wa Kirei Dato'omoimasu Dalam kehidupan sehari-hari Kayuwa biasa Apabila kita mengucapkan Jakarta wa Kirei Dato'omoimasu Tidak ada masalah Tapi secara pola kalimat Salah Tapi secara makna Bisa dipahami Lalu berikutnya Menurut saya Tanaka berumur Empat puluh tahun Tanaka sangwa Yongjusai Dato'omoimasu Tanaka sangwa Yongjusai Dato'omoimasu Contoh berikutnya Menurut saya Miller tidak Mengetahui Berita ini Mirasang wa Kono nyusu wo Shiranai Dato'omoimasu Mirasang wa Kono nyusu wo Shiranai Dato'omoimasu Air osaka Menurut saya Tidak begitu enak Osaka no mizu wa Amari Oishikunai Dato'omoimasu Osaka no mizu wa Amari Oishikunai Dato'omoimasu Orang itu Menurut saya Adalah orang Jepang Ano hito wa Nihongjin Dato'omoimasu Ano hito wa Nihongjin Dato'omoimasu Pekerjaan ini Menurut saya Shia-sia Kono shi go to wa Muda Dato'omoimasu Disini Shia-sia Bahasa Jepangnya Adalah muda Mudana Kata sifat na Maka dia Menggunakan Dato'omoimasu Kono shi go to wa Muda Dato'omoimasu Lalu Karena ini Merupakan pendapat Maka Seringkali Kita menambahkan Mengenai Karena mengenai Bahasa Jepangnya Adalah Niswite Dimana Dalam bahasa Indonesia Mengenai Baru kata benda Dalam bahasa Jepang Dibalik Kata benda Plus Niswite Contohnya Mengenai Jakarta Bahasa Indonesia Adalah Mengenai Jakarta Maka Bahasa Jepangnya Adalah Jakarta Niswite Dan Bertanya Pendapat orang Itu Do'omoimasu Artinya Bagaimana Menurut kamu Atau Menurutmu Bagaimana Kita lihat Contohnya Menurut kamu Bagaimana Mengerdai Jakarta Jakarta Niswite Lalu rumus Yang kedua Yaitu To'imas Disini Artinya Berkata Atau Menyebut Atau Juga Disebut Terkadang Ada juga Orang Jepang Yang menyebutkan To'imas Itu Sebagai Pengganti Ketika Menyebutkan Nama Contohnya Watashi No Namayowa Akbar Des Watashi Wa Akbar To'imas Dimana Bentuk Hormatnya Adalah Watashi Akbar Tomosh Mas Jadi To'imas Bentuk Biasanya Tomosh Simas Bentuk Hormatnya Pola Kalimat Yang pertama Untuk Mengucapkan Pola Kalimat To'imas Disini Rumus Yang pertama Yaitu Kalimat Utuh Yang ingin Dikutip Atau Kalimat Utuh Yang dikatakan Plus To'imas Contohnya Tora Berkata Besok Pergi Ke Jakarta Misal Tora Berkatanya Seperti Ini Astawa Jakarta Ikimas Maka Kita Mengutip Perkataan Tora Tora Sangwa Asta Jakarta Ikimas To'imas Ta' Tora Sangwa Asta Jakarta Ikimas To'imas Ta' Lalu Yang kedua Adalah Orang Jepang Sebelum Makan Berkata Nihon 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 Ini Disebut Dengan Pcx Kono Baikua Pcx To'imas Kono Baikua Pcx To'imas Lalu Rumus Kedua Adalah Futsuke Plus To'imas Dimana kalimatnya dalam bentuk mas dirubah menjadi bentuk futsukei Contohnya yang tadi Tora berkata besok pergi ke Jakarta Tora sang wasta Jakarta ikuto imasta Baik kalimat pertama ya Rumus yang pertama maupun rumus yang kedua Bisa digunakan ketika ingin menyatakan kutipan perkataan dari seseorang Lalu berikutnya Sensei berkata besok ada ujian Apabila kita ingin memberitahukan orang lain Maka bisa ditambahkan partikel yuk di belakangnya Sensei berkata besok ada ujian Sensei tadi berkata besok ada ujian loh Kita misal memberitahukan ke teman Maka sensei wa astasikengga aruto imasta yuk Jadi itu rumus yang kedua To imas digunakan untuk mengutip pembicaraan perkataan orang lain atau penyebutan suatu benda Lalu rumus yang ketiga adalah deso Dimana deso disini nadanya naik Berbeda dengan bab tiga tiga deso artinya kemungkinan nadanya datar Kalau ini nadanya naik Deso Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa mirip artinya dengan bukan Ya kan Jadi fungsinya yaitu digunakan untuk memastikan sesuatu Dimana lawan bicara sudah mengetahui tentang yang dibicarakan Rumusnya Kata kerja futsuke plus deso Kata sifat i plus deso Kata sifat na nanya dicoret plus deso Dan kata benda des desnya dicoret digantikan deso Contohnya yang pertama Ini pensil punya kamu kan Berarti untuk mengkonfirmasi ini bahwa ini adalah pensil punya orang tersebut Kore wa anata no empitsu deso Kore wa anata no empitsu deso Lalu rumus berikutnya Kalimat berikutnya adalah ramen ini enak kan Untuk mengkonfirmasi bahwa ramen yang sedang dimakan itu enak Kono ramen wa oishi deso Kono ramen wa oishi deso Lalu kalimat ketiga besok kamu pergi ke Jepang kan As tani hong eiku deso Nah seperti itu jadi nada desonya itu naik Beda dengan datar yang ada di bab 33 Lalu penggunaan deso pada laki-laki sering mengganti deso menjadi daro Lalu rumus yang keempat yaitu kata benda yang dimana bendanya merupakan tempat plus partikel D dan kata bendaga arimas Disini artinya kata bendanya yang ini adalah kata benda yang mengandung kegiatan Walaupun disini menggunakan arimas tapi partikelnya D Kenapa menggunakan partikel D walaupun arimas tetap ada kegiatan Contohnya ada rapat ada konser ada pengajian dan ada lain-lain Walaupun disitu disebut ada tapi ada kegiatan Kita lihat Contohnya seperti tadi saya sebutkan rapat Pertandingan Konser Matsuri Bahkan pengajian pun kalau bisa sebutkan pengajian juga bisa Kita lihat Di lantai 2 ada rapat Nikai de kai giga arimas Nikai de kai giga arimas Di Jakarta ada konser ungu Jakarta de ungu no konsato ga arimas Jakarta de ungu no konsato ga arimas Di Kyoto ada matsuri Kyoto de omatsuri ga arimas Kyoto de omatsuri ga arimas Di Surabaya ada pertandingan sepak bola Surabaya de sakano shiai ga arimas Surabaya de sakano shiai ga arimas Nah seperti itu minasam Walaupun disini menggunakan arimas Tapi kata bendanya karena ada kegiatan Maka yang menunjukkan keterangan tempatnya Menggunakan partikel D Lalu rumus kelima yaitu Contohnya disini demo no me masengkah Ketika mengajak menggunakan demo Digunakan untuk menganjurkan Mengajak sesuatu dengan memberikan Satu contoh dari barang atau kegiatan yang sama Contohnya makanan Contohnya olahraga Contohnya game Jadi dia ingin mengajak Tapi menyebutkan satu contoh Yang barang-barang atau kegiatan Yang ingin diajaknya Contohnya disini No me masengkah Berarti kan minuman Misal oca demono me masengkah Mau ga minum teh yuk gitu Yang ditujukan adalah Ngajak minum barang Entah itu minum teh Minum kopi Minum jus dan lain-lain silahkan Lalu game mu demo si masengkah Yuk mau main game ga Mau gamenya jenis apapun Ya terserah Yang penting dia mau ngajak main game Lalu Niku demo ka ini Iki masengkah Ya Mau pergi beli daging ga Dan disitu beli daging Selain daging beli juga Barang-barang yang lain Jadi intinya Ingin ngajak berbelanja Tapi menyebutkan satu contoh Belanjaan yang ingin dibeli Yaitu niku Itu rumus kelima minasang Lalu rumus ke enam adalah Lanjutan dari Nakereba narimaseng Dimana artinya harus Disebutkan disini Naito ike maseng Artinya adalah harus Memiliki arti yang sama Dengan nakereba narimaseng Selain dua rumus ini Kita juga bisa menggunakan Rumus yang ini Yang pertama naku tewa ike maseng Naku cha dame Naito dame Atau nakya ikenai Ini semua rumus ini Memiliki arti yang sama Yaitu harus Dalam kondisi terburu-buru Biasanya hanya menggunakan Mengucapkan naito Nakya Ataupun nakucha Contohnya Karena hari ini ada janji Saya harus pulang duluan Itu artinya sama Harus pulang Karena bos akan datang Harus bekerja dengan cepat Syacoga kimaskara hayaku Shigoto shinaito Syacoga kimaskara hayaku Shigoto shinakya Syacoga kimaskara hayaku Shigoto shinaku cha Nah itu dia minasang Pembahasan mengenai bab 21 Sudah selesai Di bab ini Ada 6 rumus Silakan minasang Dipelajari lagi Lalu berikutnya Disini ada Rensu Dan jawabannya Akan saya tuliskan Di kolom deskripsi Kewa kokomade des Arigatou gozaimasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaa mata Terima kasih telah menonton